Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya mau mempraktekkan cara memijat untuk stamina lelaki atau untuk kebugaran pria jadi biar gak apa itu gak loyo biar tenaganya super ya langsung saja kita praktekkan ya teman-teman pertama-tama kita ambil kita pijat dulu daerah sini ya teman-teman ini daerah ini nah di bawah mata kaki ini ada di atasnya tumit ini ya teman-teman nah ini disini ini sakit sekali ya sini kalau ada keluarnya nah ini nah daerah sini ya teman-teman ini sakit sekali ya teman-teman nah ini nah ini ini ada nah titik-titik refleksinya sini ya teman-teman ini ini kita urai daerah sini ya teman-teman nah tengah-tengah ini sama sini ya teman-teman untuk biar lebih enak itu pakai minyak ya teman-teman biar bisa diurut nah ini ini syarapnya kaku semua ini terus naik kesini naik di atas mata kaki sini ya teman-teman nah kita nah ini ini titiknya sakit sekali ya teman-teman untuk biar stamina prima disini atas sini juga ini terasa sekali ini ya disini ya teman-teman nah ini untuk stamina ya teman-teman nah ini nah kita urai ya sini teman-teman ini bisa kita tarik sini ya teman-teman nah ini nanti misalnya lo dijamin setelah dipijet malamnya bisa tempur apalagi ditambah minum kasih telur ayam selama dikasih jamu nanti tamuan yang madu ya teman-teman insya Allah bisa seperti kuda liar ya seperti ini ya teman-teman nah ini nah ini ini untuk membongkar ya teman-teman syarap-syarap banyak penyumbatan ya teman-teman setelah itu sini ya teman-teman kita ambil ini untuk ngureh petisnya ya teman-teman nah ini nah ini kan banyak sekali nih kumpalan sini ya teman-teman ini ini sakit sekali ya teman-teman nah ini hancurkan murat-murat ini nah ini sakit sekali ya teman-teman setelah itu kita bongkar wah ini ini titik utama ya teman-teman paling utama sini nah ini kalau disini keras nah ini yang bikin penyumbatan di area vitalitasnya ya teman-teman nah ini nah ini yang bikin nah ini yang bikin penyumbatan di sini di poknya poknya apa itu paling utama di poknya sini ya ini ya teman-teman kita goyang-goyang gini ya biar terurai sini nah ini diurai kita urai kalau disini diurai nanti bisa nanti langsung bisa kerja malam amat lembur ya teman-teman setelah itu kita bongkar di harapah ini ya teman-teman kita bongkar apa ini kisingkiwoyo gurung kenek mau kita ambil seperti ini ya teman-teman bisa kadang gampang geli juga pasti harus banyak akalnya nah ini ini kayak perongkolannya seperti daging yang gumpal-gumpal nah ini harus di urai harus dihancurkan kalau tidak dihancurkan ini yang mengakibatkan penyumbatan banyak yang gak kuat karena kayak kadang gelin pakai ini ini paling utama tapi sini ya teman-teman yang pokoknya ini harus diurai sebetulnya harus dihancurkan ini harus dihancurkan ini ya teman-teman kita hancurkan ini apa perongkolan-perongkolan tekniknya macam-macam ya teman-teman yang penting pada intinya ini gimana biar hancur gumpalan-gumpalan atau penyumbatan-penyumbatannya ini ya nah kita bisa tarik sini ya teman-teman pertama soalnya cek kaku bisa seperti ini ya teman-teman kalau pakai jari terlalu geli bisa pakai kita hancurkan ya teman-teman kita hancurkan kalau untuk lutut nah seperti ini ya teman-teman ini kan kita pegang seperti ini kita naik turunkan untuk menghancurkan urat-urat yang kaku saja nanti biar lututnya itu jadi enteng ya buat jalan ini seperti ini ya teman-teman tapi kalau pas luka atau cedera enggak boleh ya teman-teman ini kalau enggak luka enggak cedera enggak apa-apa ya teman-teman kanan-kiri sama ya teman-teman seperti tadi ya langsung saja kita pakai minyak saja biar cepat nah seperti ini ya kita urai ini untuk syarab secepit juga bisa seperti disini ya teman-teman ini di atas tumit sama ya teman-teman seperti tadi kita urai setelah itu di atas mata kaki ini nah sakit sekali ya teman-teman setelah itu sebelahnya sama ya teman-teman nah ini kita cengkram sini ya teman-teman nah setelah itu kita urai ini kita urai ini urat-uratnya yang syarab-syarabnya ya kita bongkar biar perederaan darahnya lancar yang ke area ke atas ini semua ini sama enggak apa-apa ini nah ini ini naik enggak apa-apa ya teman-teman untuk petis kita tarik ke bawah ya teman-teman kita tarik ke bawah ini di urai urat-uratnya itu di urai dibongkar ya teman-teman syarab-syarabnya ini harus dibongkar biar perederaan darahnya itu lancar nah ini kan sakit sekali ini ada keluhan petisnya ini syarabnya ini kaku sekali ini enggak kuat pasien ya teman-teman ini memang harus dibongkar ya teman-teman nah setelah itu kita ambil ini untuk pangkal bahannya ya ini yang paling utama ya nah sini poknya tapi pangkal bahannya ini kita urai kita bongkar disini banyak penyumbatan ya banyak perongkolan-perongkolan disini ini harus di urai nah ini harus di urai disini bongkar ya disini kita bongkar kita urai nah ini nah setelah itu kita pakai minyak ya teman-teman untuk mengurai yang masih sisa-sisa kembalan-kembalannya nah ini ini yang bikin penyumbatan jadi peraduan-peraduan yang tidak lancar di area vitalitasnya ya nah ini sakit sekali ini masih merongkol ini ini sakit bisa pakai minyak atau pakai hem body ya teman-teman ini harus digempur ya teman-teman dibongkar ini harus dibongkar ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ini nanti kalau udah kendor semua urat-uratnya udah kebongkar semua nah area vitalitasnya jadi lancar pada dendaranya nah itu nanti bisa kuat lagi tidak loyo nah berarti niat ini teman-teman kita turunkan ini ya kita tarik ke bawah ini nah cukup seperti itu ya teman-teman caranya sangat mudah dilakukan bisa dilakukan sendiri di rumah ya kepada teman saudara langsung saja ya jangan lupa untuk subscribe channel ini pijaterapi 313 semoga bermanfaat ya teman-teman sama dijaga pola makan apa itu jangan ngawur nanti bisa menghambat kalau kolesterol itu pasti perdendaranya itu tidak lancar ya teman-teman oke seperti itu dulu teman-teman langsung saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke toh